Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasinya. Mengambil tempat di halaman Puskesmas Sambong Pari, Wali Kota Tasik Malaya, Haji Muhammad Yusuf meresmikan sebanyak 383 kegiatan pembangunan yang berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasik Malaya, Jawa Barat pada Rabu 7 September tahun 2022. Adapun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Kawalu berjumlah 265 kegiatan, sedangkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Mangkubumi berjumlah 118 kegiatan. Dari Kota Tasik Malaya, Jawa Barat, Andriana, Nuansa Priangan, hadir untuk Anda. Jadi, respekannya. Tadi sudah saya jelaskan ya, pembangunan dari tahun 2021 itu untuk kecamatan mempunyai dan kewalu sudah kita lakukan. Walaupun ada perkurangan-perkurangan, wajar dan kita akan harus perbaiki. Karena kita sudah sepakat 2021 itu adalah tahun kualitas. Jadi, semua pembangunan, baik infrastruktur maupun suprastruktur, harus punya kualitas. Jadi, saya tanya, ada kualitas, cek lagi oleh dinas, turun semua dinas. Apa itu betul-betul mengawasi proses pembangunan itu. Sebetulnya dari awal, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai di akhir, pada saat penyerahan hasil pembangunan itu, para pengawas turun ke lapangan untuk kecek. Punya kualitas nggak? Ada hasil nggak? Sesuai dengan apa yang sudah direcanakan. Ini dari bestek yang ada, gambar yang ada. Sesuai. Saya tidak mau nekonek doang. Karena ini buat masyarakat. Ujung-ujungnya ini buat kesejahteraan masyarakat ke depan. Ujung pembangunan yang sudah diprogramkan, walaupun dari awal melalui musrenbank, diusulkan dari kelorahan, kecamatan, sampai ke kota. Dasarnya kita kemampuan modern. Mungkin ada kecamatan atau kelorahan yang saya sudah usulkan ke musrenbank, tapi tidak ada. Uangnya nggak ada. Mungkin untuk lepas. Pak, terkait dari kelorahan kariknya sendiri, yang tadi gimana itu, Pak? Saya minta dicek nanti oleh dinas. Pelaksananya siapa. Kita cek di lapangan. Di sikir yang disebutkan oleh dia itu, tidak masuk dalam struktur pembangunan itu. Kenapa jadi banyak. Kita lihat nanti gambar awalnya seperti apa. Ada di situ. Kalau ada, ya harus ditegur. Kedepannya, pelaksana yang menakal itu, coret, jangan dikasih lagi pekerjaan. Saya prinsip seperti itulah. Ada yang jelek-jelek, kita kan yang ngerjakan kan yang ketiga ketiga. Lalu, kemampuan kan pengawasan harus lebih ketat. Sekarang kita sedang ke atas. Jadi, kita masih langsung terus berjaya. Kita masih selesai dengan gambar besta kembali. Siap. Ya. Ya, ambil baik. Ya. Terima kasih.